Heho Pop Gengs! Sebagai salah satu industri yang kini merajai bisnis dunia, video game sudah menjelma menjadi penghasil uang dalam berbagai bentuk. Mulai dari menjual game seperti yang dilakukan para developer, menjadi seorang pro player yang mengikuti turnamen berhadiah fantastis, hingga menjadi seorang streamer yang ditonton oleh banyak orang. Ngomong-ngomong soal streamer, jika di Indonesia platform streaming game paling banyak ditonton adalah Nemo TV, maka di seluruh dunia, para penikmat game memiliki platform Twitch. Ya tentu aja, ada lebih banyak orang yang mengakses platform streaming yang berdiri sejak 6 Juni 2011 lalu tersebut, dan membuat Twitch menjadi sebuah ladang uang. Saking banyaknya streamer yang mencari keuntungan di Twitch, seringkali, Twitch mengalami perubahan besar. Salah satunya dengan pembatasan atau pencekalan alias ban, yang mengundang beragam kontroversi, seperti yang akan kita bahas dalam video kali ini, kontroversi ban para streamer Twitch. Baik, yang pertama mari kita mulai dari Jorgen Nikrovol. Pria brewok yang juga pernah menjadi bintang Twitch ini, beberapa waktu lalu menggemparkan dunia streaming, karena akun Twitchnya kena ban. Gak main-main nih, ban yang dilakukan pada Brovold tidak lagi berlaku pada tenggang waktu tertentu. Namun, percekalan yang dilakukan Twitch pada pria ini adalah ban permanen, yang berarti Brovold gak bisa lagi streaming di Twitch. Hal ini dikarenakan sebuah insiden kontroversial, saat Brovold membawa dua temannya untuk ikut dalam streaming yang ia lakukan. Dalam streaming tersebut, Brovold memerintahkan teman laki-lakinya untuk mengoper ludah, yang tentu aja jorok banget, pada seorang perempuan dalam streaming tersebut. Ih, terus tanpa penolakan, entah apa yang merasuki si cewek ini, dia fine-fine aja loh dengan perlakuan tersebut. Dan bahkan dengan percaya diri memamerkan sisa ludah si laki-laki yang penampakannya bikin otak traveling. Nah, karena hal ini nih, pihak Twitch marah dan melakukan ban permanen bagi si streamer ini. Selain bermain game, biasanya platform streaming Twitch juga dijadikan tempat untuk mempertontonkan hal yang berbeda. Ya, meskipun platform ini memang didedikasikan untuk bermain game. Namun, banyak juga nih, streamer Twitch yang melakukan kegiatan lain seperti yang dilakukan oleh Kiara Kitty. Streamer asal Singapura ini menamai jenis streamingnya sebagai Virtual Girlfriend Experience, di mana dirinya akan melakukan streaming yang memperlihatkan kesehariannya seperti berbelanja, makan, hingga bangun tidur, dan berbicara layaknya seorang pacar. Hehehe, halu ya? Nah, bagi mereka yang jom loh, tentu aja hiburan yang satu ini menyegarkan batin mereka. Ya, mungkin kayak gitu ya. Namun, siapa sangka kalau tindakan Virtual Girlfriend ini berujung pada pencekalan akun Kiara Kitty beberapa kali. Alasan utama pencekalan ini bukan hanya karena konteks streaming dari Kiara Kitty yang jauh dari dunia game ya, tapi cewek ini juga terbukti melakukan penipuan pada beberapa viewersnya. Hehehe! Dalam kasus yang diungkap tersebut, Kiara ini pernah berkomunikasi langsung dengan beberapa viewers dan minta duit dengan berbagi alasan. Wah, ternyata modus ya, gengs. Entah itu dia mengaku sedang terjepit hutang atau lagi dalam kondisi penyakit kritis. Seperti dia pernah mengaku gagal ginjal, hingga seorang viewers yang dia hubungi memberikan uang sekitar 30 ribu dolar atau 434 juta rupiah untuk berobat. What? Siapa itu? Banyak banget ya duitnya. Dan tentu aja, hal tersebut hanyalah tipu muslihat belaka. Nah, dari pengakuannya, Kiara ini mengaku tidak bersalah karena menurutnya, dia sih udah jadi pacar online viewer. Jadi, kalau minta duit ya nggak apa-apa juga. Hehehe! Gimana menurut kalian, POMGANGS? Jika kamu merasa yang sebelumnya sudah aneh jika berada di platform streaming game, yang satu ini lebih aneh lagi loh. Sebagai salah satu streamer dengan jumlah pengikut tweet super banyak yang mencapai 3,8 juta orang, Amorant bisa jadi merupakan streamer yang selalu berhasil membuat kontroversi dalam tweets. Beberapa pekan lalu, cewek bohai asal Amerika ini mendapatkan hukuman ban dari tweets. Hal ini dikarenakan kontroversi yang disebabkan oleh Amorant lewat jenis streaming barunya yang bernama Hot Top Meta. Jenis streaming yang satu ini menampilkan si streamer dengan menggunakan bikini dalam sebuah kolam air panas kecil sambil mengobrol dengan viewers. Ya, lagi-lagi jenis streaming ini menyesal pada laki-laki jomlo yang penuh fantasi ria. Nah, karena kelakuannya ini, Hot Top Meta ini dari Amorant pun mendapat kontroversi dari para pengguna tweets yang memicu perang. Ada yang mendukung dan ada juga yang berkata kalau Hot Top ini merupakan jenis streaming terburuk yang pernah ada di tweets. Hal ini nih yang kemudian membuat tweets bertindak tegas dengan memban dan menghapus iklan berbayar dalam streaming Amorant. Ya, meskipun hal tersebut tidak mengurungkan niat si streamer dalam melakukan kontroversi berikutnya, karena dia tahu masih banyak cowok-cowok yang ingin berfantasi lewat streaming dirinya. Apakah kamu salah satunya? Hahaha. Nah yang terakhir ada streamer perempuan bernama Travel Daniel. Berbeda dengan sebelumnya, streamer yang satu ini tetap di jalan yang benar dengan streaming sambil bermain game di tweets dan tidak sama seperti perempuan-perempuan yang udah kita bahas sebelumnya. Tapi meskipun berada di jalan yang benar, siapa sangka kalau Daniel pun tidak lepas dari band pihak tweets. Pada tanggal 9 Juni lalu, Daniel mendapatkan band dari tweets setelah dirinya disundul oleh Pitbull miliknya. Entah si Pitbull ini lapar atau cuma pengen perhatian, tapi sundulan tersebut terlihat sangat menyakitkan. Nah, karena kejadian ini akun dari Daniel diban selama 3 hari oleh tweets karena dianggap melakukan kekerasan pada hewan. Ya padahal bisa kita lihat kalau malah si Pitbull yang melakukan kekerasan pada manusia ya. Untung saja akun Daniel udah kembali normal dan tetap bisa streaming lagi. Nah, ada nih hal yang membingungkan tentang band Daniel dan juga aturan dari tweets. Para fans berpikir kalau di bandnya Daniel adalah salah satu contoh ketidakbecusan tim band tweets. Hal ini dikarenakan streaming Daniel yang berpotensi melakukan kekerasan pada hewan bisa di band selama 1x24 jam. Sedangkan, konten-konten seksual baru di band jika ada petisi. Hmm, apa pihak tweets juga dapat untung dari konten seksual? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati